Kebanyakan orang gak suka hewan laut, ya karena bau amisnya, tapi gak selamanya yang bau amis gak punya penggemar loh. Ini buktinya, beberapa hewan ini punya rasa enak dan laris diburu penggemarnya. Penasaran kan? Tonton yuk episode siang ini, Laris Amis. Salah satu rahasia masyarakat Jepang untuk menjaga kesehatan otak dan mempertajam daya ingat adalah mengkonsumsi makanan dengan protein dan omega tinggi. Makanya orang Jepang pintar-pintar kan? Hai! Sudah, sudah, sudah. Jangan berdebat. Sini, unyil kasih tau deh. Ini tuh ikan sidat. Karian mau tau banyak tentang ikan sidat kan? Yaudah, ayo ikut unyil ke daerah Bogor, Jawa Barat. Di sana ada lokasi budidaya ikan sidat. Lengkap dengan pengolahannya. Mantap deh pokoknya. Budidaya ikan sidat dimulai dari bibit yang paling kecil. Ikan sidat akan mulai dipindahkan ketika beratnya mencapai ukuran tertentu. Nah, ini namanya tangki Elver. Jika sudah mencapai sekitar satu setengah tahun proses pembesaran, ikan sidat boleh pindah ke sini. Ada juga tangki Fingerling. Kurang lebih selama enam bulan ikan sidat melalui proses di tangki ini. Oh iya, jangan lupa ikan sidat juga butuh makan loh sehari tiga kali. Wah, sama dong kayak unyil. Satu, dua, tiga. Hop, ayo akbar. Dika panen ikan sidatnya. Dalam satu kali panen bisa sampai 200 kilogram loh. Mantap. Ikan sidat dalam bahasa Jepang disebut kunagi. Di sana ikan ini tergolong makanan mahal dan mewah. Beragam olahan berbahan ikan sidat banyak ditemui di restoran. Sekilas sih ikan sidat mirip dengan belut. Padahal dari bentuk, tekstur daging, dan nilai gizi jauh berbeda. Sip deh, ikan sidat yang sudah dipanen gak bisa langsung diolah jadi masakan. Semuanya harus menginap selama dua hari dulu di kolam ini. Ikan sidat wajib puasa selama di sini. Tujuannya agar saat dibelah pada pengolahan nanti, kotoran dalam perut ikan sidat berkurang. Menyimpan ikan sidat dalam bak berisi es batu sebelum masuk pengolahan itu wajib banget. Cara ini membuat ikan sidat mati perlahan tanpa melalui masa stres. Jadi dagingnya tetap lembut dan segar. Yuk kita mulai belah daging ikan sidatnya. Eh ada teknik tertentu loh. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terlatih. Produksi olahan ikan sidat dilakukan selama dua kali dalam seminggu. Rata-rata per hari bisa menghabiskan 50 kg ikan sidat. Setelah bersih, ikan sidat siap disulap menjadi aneka olahan nih. Membuat ikan sidat panggang itu mudah dan sederhana. Cukup oles daging ikan sidat dengan bumbu. Lalu panggang selama 5 sampai 10 menit. Oh iya, saat memanggang kita juga bisa mengetahui kualitas ikan sidat. Semakin banyak minyak yang keluar, itu artinya kualitas ikan sidat semakin baik. Berbeda dengan ikan sidat panggang, pepes ikan sidat membutuhkan lebih banyak bumbu nih. Siapkan bumbu halus pepes ikan sidat. Isinya jahe, kunyit, bawang merah dan putih, kemiri, garam, minyak dan air. Lumuri daging ikan sidat segar dengan bumbu halus. Bungkus dengan daun pisang dan lengkapi dengan daun kemangi, daun salam, batang serai, serta irisan cabai merah. Steam atau kuku selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Tunggu sampai matang deh. Kandungan dan gizi ikan sidat gak main-main lho. Vitamin A di dalamnya lebih tinggi dari jenis ikan lainnya. Bahkan salmon sekalipun. Kandungan DHA-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan telur ayam dan ikan salmon. DHA sendiri merupakan zat dalam makanan yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Terutama perkembangan otak. Pada orang dewasa, kandungan ini membantu kinerja otak dalam berpikir, mengingat dan belajar. Jadi siapa nih yang mau coba ikan sidat? Sekarang yuk kita bikin siomainya. Sip deh, yuk potong dulu daging sidat dan suriminya. Surimi dipakai biar harganya gak terlalu mahal. Rasa dan gizinya gak berkurang kok. Baru deh kita proses. Daging sidat dan surimi dicampur sama tepun dan bumbu-bumbu. Beres Nyil, cetak yuk. Oke Mel. Kita lapisi dengan kulit pangsit dulu ya. Terus kita isi deh pakai adunan siomai. Nyil, Merani pernah baca nih. Indonesia itu salah satu negara penghasil sidat terbesar di dunia lho. Malah ada meyakini nenek moyangnya sidat itu hasilnya dari PR Sulawesi. Wah, Unyil baru tahu tuh Mel. Pantesan ya. Orang Jepang dan Eropa banyak yang mencari sidat ke sini. Oh iya Mel, somainya siap dikukus nih. Biar matang, kukus di suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Sehari bisa bikin sampai 200 siomel lho Mel. Nah, kalau sudah dikemas tinggal kita bekukan deh. Meskipun gak pakai pengawet, somain sidat beku ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan lho Mel. Yami banget. Menikmati somain sidat bisa digoreng atau direbus. Sesuai selera. Kalau Melani sih suka yang digoreng Nyil. Lebih rengnya. Sama enaknya kok Mel. Yang paling penting kan kandungan nutrisinya. Sidat ini sangat kaya vitamin Mel. Sidat juga punya kandungan DHA yang bagus untuk perkembangan otak kita. Jadi bisa bantu cerdaskan otak juga. Wah, kalau gitu Melani mau makan yang banyak ah. Dia tambah pindah Nyil. Hai hai, kenalin nih teman Unyil. Namanya Ika. Tuh, Api si ikannya lagi sedih. Soalnya banyak yang gak suka bau amisnya. Oh iya, kalian tahu gak kenapa ikan itu bisa bau amis? Sebenarnya ikan itu gak bau amis lho pas masih di laut. Bahkan pas baru ditangkap dan dagingnya masih segar, bau amisnya gak kecium. Asal kalian tahu nih, bau amis ikan itu baru muncul. Kalau daging ikannya sudah terkontaminasi bakteri. Akibat disimpan terlalu lama pada suhu ruangan. Adanya bakteri itulah yang membuat protein pada daging ikan. Bereaksi menghasilkan enzim-enzim. Yang menyebabkan munculnya bau amis. Selain itu, banyaknya kandungan lemak tidak jenuh pada ikan. Juga turut mempercepat proses reaksi enzim-enzim penyebab amis ini. Makanya, daging ikannya jadi gampang banget bau amis. Nah, ada banyak cara untuk menikmati ikan dan seafood. Tanpa harus terganggu lagi sama bau amisnya. Wah, seperti apa ya? Let's check it out. Sub indo by broth3rmax